sesuai fungsi apa sebagai pendakwah cocokkan ya nah kalau dikategorikan kepada kehidupan rumah tangga apalagi rumah tangga rumah tangga tangga kenapa dia ada istilah rumah tangga ternyata untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu harus melalui tangga tangga atau dalam bahasa ilmu imam al-guzali gak ada yang lulus dalam rumah tangga jangan lihat suksesnya abang sekarang jangan lihat sukses abahnya sekarang lihat masanya kebelakangan niat karena nikah itu ibadah niat itu ibadah setiap ibadah itu muar muaranya tunjuknya adalah diri doan tidak mungkin Allah rizu kalau dalam niatnya tidak karena Allah tidak mungkin bahagia kalau rumah tangganya bukan karena Allah tidak mungkin barokah rizkinya kalau mencari rizkinya bukan karena Allah tidak mungkin barokah disadulur kalau kita kumpul-kumpul bukan karena Allah karena liwat doang jengkol teriak-teriak belum sampai ke Jakarta jengkol jengkol karena jengkolnya semata-mata gak ada keberkah jadi kalau gitu yang pertama memasuk ke kehidupan rumah tangga karena nikah itu adalah ibadah maka niat maka setiap orang itu yang akan dinilai itu apa yang diniatkan coba malam ini jujur niat mau ke sini mau ngaji plus mau makan kalau apa ngaji ya makan banyak makan ketemu Kang Haji Hasan ketemu Kang Ijul ketemu Kang Herman ketemu Sadulur kalau di-upset lensa aja kelewat kemarin Sadulur hampir nangis hampir untung ada usut sampai sama Allah eh tata jadi KHJ A-A A-Aman A-A yang diriau dengerin ya oleh mata batin A-A niat karena Allah kan ada keterangan kalau karena kecantikan satu-satunya kalau karena harta satu-satunya dua hal ini tidak penyebab utama untuk rumah tangga bahagia enggak Sayyidina Ali sama Sayyidina Fatima rumah tangga tidak berkecukupan yang lebih dalam sisi harta tapi bahagia kalau kita potokan Sayyidina Ali Sayyidina Fatima pernah kan puasa sunnah pas mau buka ada orang minta-minta Assalamualaikum Assalamualaikum buka orang ngemis lapar padahal roti itu hanya cukup berdua untuk buka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali roti itu diberikan lalu makan apa Ali? makan minum berbaga ketidak punya cantik ganteng bahenol nerkom demplok tidak jadi ukuran tidak jadi ukuran bukan alis bukan alis bukan alis bukan bibir bergincul yang didambakan gadis yang punya malu bukan dasi bukan leher berdasi dan bukan lain-lain bukan dasi berleher bukan itu lagu luar biasa jadi sekali lagi jadi sekali lagi bukan ukuran cantik ganteng gagah perkoso kaya harta menjadi ukuran bagian walaupun itu menjadi faktor jangan dihilangkan itu menjadi faktor juga tapi bukan itu satu satunya yang paling pokok karena Allah karena kalau sudah karena Allah insya Allah kegantengan kecantikan harta membawa berkah cantiknya seorang istri yang soleha bisa menjaga kehormatannya gantengnya seorang suami bisa menjaga maruahnya muruahnya wibawanya suami hartanya suami insya Allah akan untukkannya untuk keluarga tidak akan diimpil-impil dikit ambil aja 100 ribu suami gak tau enggak enggak kalau istri enggak selalu abang mama mama ngambil 100 ribu ya bang lapor dulu enggak akan umpet-umpet kalau gitu diem apalagi cantik itu relatif cantik tunggu aja waktu yang akan menentukan harta juga tunggu juga kalau gitu yang menyebabkan bahagia dasar yang pertama ikhlas karena Allah karena Allah siapa yang memberi ujian sakit Allah siapa yang memberi ujian senang Allah semua ujian bahkan ujian itu tidak berupa hal-hal yang tidak kita sukai senang pun ujian senang juga adalah jadi ulama jadi habib jadi orang pintar ujian semuanya ujian jadi oleh itu A'a yang diri dengar dengar oleh mata batin karena yang kedua binalah rumah tangga dengan asas asas ibadah ibadah menyatakan ketahatan kita kepada Allah subhanahu penyerahan diri kita hanya kepada ibadah beribadah kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ibadah jadi suami sholat isi sholat kalau bahasa jelasan gitu ya doa doa baik katanya baik jujur itu kan ibadah warna ibadah nukatilu dengan ahlak ini binalah rumah maka aku diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan ahlak termasuk ahlak dalam rumah tangga kalau istrinya benar-benar genut gimana betekok gitu ngomongnya apa betekok sakit hati bilang ajabahinol nerkom ahlak tidak boleh juga menyebut nama sebabkan bahagia hatinya perempuan itu sifatnya lemah kalau dipuji lihat aja di sinetron kalau ada sedih-sedih lalui ke kamar banting pintu tidur kenapa kenapa kalau saya rahmat syukur coba saya kan bukan ayah tapi kalau ah 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 adah gini kenapa nih kita tuh seneng habis pulang kerja capek keringat ngalir habis masya Allah hilang capek head yang listrik baru pulang ya wah bahaya itu suaminya tinggi abang apalagi udah kalau di padang kalau di arab abhi kalau di barat dedy kalau di sunda benang jangan nyebut nama ini ini contoh rasul aja tidak pernah nyebut sama Aisyah tukang minyak itu tapi apa rasul manggil sama Aisyah yah humair rasul menyebut kepada Siti Khadijah yah habibati wahe dan bahan hatiku seandainya engkau tidak wapat aku tidak akan menikah ini dalil bagi laki-laki yang mau nikah lagi jadi kalau mau nikah lagi suruh istrinya pahihullah beres sunnah nabi itu itu nabi itu nikah setiap wapat sah paham suaminya tapi yang boleh kan dalam hukum boleh itu kan retorikadal rasul tidak pernah nah istri nabi juga tidak pernah mat sini mat gak pernah panggilannya ya rasul Allah jangankan istri nabi Allah sama nabi gak pernah manggil Muhammad mat 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 gak pernah mat tapi apa panggilannya ya rasul Allah pun tidak pernah nyebut nama jabatan innalaha wa mala'ika tahu yusallu na'alan nabi tidak Allah Muhammad jelas kok Allah yang menciptakan kalau secara kuasa Allah bebas saja Allah menyebut apa saja sama rasul tidak tapi Allah manggilnya apa ya nabi ya nabi ini Allah yang menciptakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kali itu musyawarah rumah tangga itu seperti lagu yang kita nyanyi malam sabtu duhai senangnya banganten baru yang paling mertua ngelotot ekonomi beluh badainya sulitnya pekerjaan beluh badainya persaingan beluh badainya harewas harewas bojongnya bisik-bisik tetangga wah itu badainya semua itu betul betul maka musyawarah ya sekarang masalah siapa yang kalau mantan masalah jadi begitu mau puas ujungnya yang bisa itu yang bisa diajak orang musyawarah walaupun baik niat yang waktu cerama di anaknya engkuk karena uang seorang suami istri gak punya anting sebelah istrinya lakinya gak punya ban eh gak punya ban dua-duanya ke kota tapi gak ngomong maksudnya baik ada uang sedikit mau ditambahin jual ban buat beli anting sebelah istrinya juga ada uang sedikit ah mau jual anting sebelah buat beli ban sebelah ujungnya kan beda posisi disamping juga ada hak-hak istri ada hak-hak suami bener ya orang kalau di Arab itu eh Kang Haji di Arab punya aww itu hese kawinat faktornya laku bukan masalah laku tidak laku bukan yang diminta oleh calon mertua terlalu berat itu miliaran sehingga laki itu makanya larinya ke ini nyata tapi sekali pesa lihat pesanya orang pernah di jordan terus waktu ke palestin tahun berapa pesanya orang Arab ampun mampun barat udah tau lah tapi lebih dari barat ternyata pesa itu di negara islam mendingan di indonesia masih mending ada etika ada santun selalu cukup joget tuh sampai ampul-ampul apa itu ampul itu ampul apa itu ampul apa itu ampul apa itu ampul apa itu ampul itu ampul banyak nyong tangkinya jadi jual 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 istri ada hak suami penutup penutup ya walaupun sya'ati ada sya'ati tidak ada ampul mami walaupun sya'ati ada malul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan nasihat nabi untuk para suami dengerin hai para suami sempurnanya seorang mu'min itu adalah yang paling baik akhlak terhadap istrinya gitu ya jadi suami punya kewajiban memanjakan istrinya suami punya kewajiban membahagiakan istrinya suami punya kewajiban ngajak jalan suami punya kewajiban beliin emang seneng banget nah hoi rukum hoi rukum li ahlihi kemudian yang kedua nasihat rasul untuk para suami hoi rukum hoi rukum li ahlihi sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah mereka yang paling bagus terhadap istrinya kata nabi adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap istrinya luar biasa contohnya masukin kuman sama iblis kan kenapa karena iblis iri nabi ayub begitu kayanya tapi tidak berhenti ibadahnya dan bersyukurnya kepada Allah coba-coba kita uji kalau dia sakit mungkin kurang ternyata ketika dimasukkan bibit penyakit dan buduk seawak-awak mabut istri keluar ciri-ciri keluar rumah tanpa izin dosa tapi kalau untuk sadulur mas suaminya sudah pada maklum tapi kan untuk suami suami seseorang yang maksudnya suami itu yang paling baik adalah suami yang bisa menjaga merawat membina yang paling baik menghargai istrinya kekurangan apun istrinya jangan sampai menjadi buah bibir para dingin sedingin salju jangan orang tahu mana dingin tahu gak boleh kamar kepada teman-teman suami gak boleh nah ini kan cocok untuk untuk yang mau nikah sebetulnya ya kalau kita sebagai pengantin lama ya sama kemudian yang terakhir siapa suami yang sabar terhadap prangai atau ahlak istrinya yang buruk maka si suami itu akan diberikan pahala seperti Nabi Ayu ini karena ada tapi ini udah udah mati ini ya mati udah mati lanjutannya sama siapa yang sabar siapa yang sabar dengan ahlak buruk seorang suami maka akan diberikan pahalanya Siti Asiyah bukan Aisyah itu ada di ayat Surah At-Tahrim di ujung sejenis bangsa setan ketika akan menggauli Asiyah jadi bukan Asiyah yang menggauli Mafir'aun ada ayat ini bukan cerita kalau seorang istri sabar dengan ahlak buruk seorang suami Asiyah yang menjadi ahli surga artinya kan imbang ujungnya ya tidak hanya suami itu imbang kalau gitu dalam rumah tangga itu yang paling bersih dalam usawara tadi ahlak kan saling menghargai saling menyayangi ibadah nah kalau empat ini bisa dilaksanakan ya memang berhati dalam kenyataannya tapi kan namanya nasihat kan tetap kita harus terima kita coba untuk mengamalkan siapa itu ada hidayah Allah ya Allah segera memberikan hidayah yang namanya rumah tangga berat jujur gak mudah rumah tangga itu apa orang yang berkelimpang harta dua-duanya cukup dua-duanya kaya ada bekal cukup kemudian rumah tangga tiba-tiba bahagia enggak juga kan bukti sudah baik ukuran keba ternyata bahagia itu mudah sederhana watang sahaja tersebut ndak udah terima dekat pemejikan hati-hati 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 lukun hati-hati 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 paling cantik dia, paling gelis dia, paling ahm dia, adik-adik jadi pemajikan anak opat ya Allah sehingga neneknya neneknya disalahkan nah sampai kakek sampai tua itu harus dibawa itu, abah juga suka komunikasi saya demi Allah ummi api dadang, ini soleh kelihatannya dia, rajin ibadah juga luar biasa abah melihat, ini anak baik anak salah, insyaAllah akan mengangkat harga terhadap orang kuasa amin ala hadith niya wa'alaikulli niyatinus soleh alhamdulillahirrabbilal ini iya kan a'budu iya kan a'sta'ino dinas surat al-mustaqim surat al-lazina an'amta alayhim khairil madhabi alayhim ala t'la'alim bismillahirrahmanirrahim ayat sallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allahumma Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah